Halo teman-teman bagaimana kabarnya saya doakan semoga kalian para pecinta film India sehat dan bahagia selalu Di video kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang dibintangi oleh Sarukan Berdasarkan kisah nyata film ini bercerita tentang bagaimana perjuangan orang-orang yang ingin mengadu nasib ke negara lain Berharap kesuksesan akan mereka raih disana Namun bagi orang yang tak memiliki pisah ataupun pendidikan yang layak membuat mereka menghalalkan segala cara untuk sampai di tujuan Salah satunya adalah dengan teknik penerbangan keledai atau biasa disebut danki Simak alur cerita filmnya dan jangan kemana-mana tetap disiluk hadiri channel yang bahas film-film India Di awal film di sebuah rumah sakit di Inggris Kita pun diperlihatkan seorang pasien wanita bernama Manu Kemudian ketika keliling servis sedang beres-beres Manu dengan nekat mengambil rokok lalu menyuapnya dengan sejumlah uang Karena tergoda si petugas pun mengizinkan Manu untuk sebat di luar sambil dia mengawasi area sekitar Namun alangkah terkejutnya dia karena Manu sudah tak berada di kursi rodanya Yang rupanya Manu kabur dari rumah sakit sehingga para penumpang bus keheranan dengan tingkah yang Manu lakukan Dia pun menemui seorang pengacara asal India bernama Patel Dia lalu meminta bantuan agar bisa pulang ke India Dan karena ada suatu masalah dia pun sulit untuk mendapatkan pisah perjalanan ke luar negeri Hingga dia pun punya ide untuk menghubungi seorang pria India bernama Hardy Dan inilah Hardy sosok pria tua yang tinggal di desa bernama Laltu Saat sedang mengikuti pertandingan lari maraton Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang rupanya dia adalah Manu Entah apa hubungannya Hardy dan Manu Tapi terlihat mereka sama-sama sangat saling merindukan satu sama lain Kemudian Manu menemui dua orang sahabatnya yang sama-sama orang India bernama Bugu dan Bali Dia memberikan kabar baik jika harapan mereka untuk pulang ke India akan segera terwujud Mendengar hal itu mereka berdua pun sangat senang sekali Secara 25 tahun mereka menetap disini dan ingin segera pulang ke kampung halamannya India Bugu yang waktu itu bekerja di salah satu kape memutuskan untuk riset Sambil meluapkan kekesalannya kepada si bos yang saw ngatur-ngatur dengan cara seperti ini Begitu juga Bali yang sudah sukses punya toko jahit khas India pun harus rela menjualnya Impian mereka untuk pulang ke India akhirnya di depan mata Kisah pun kemudian berpindah ke 25 tahun lalu di desa Laltu, India Ketiganya memiliki masalah yang unik Manu yang waktu itu hidup susah harus kehilangan rumah setelah terlilit hutang kepada rentenir Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dia pun harus menjual rumahnya Sedangkan dia hanya menjadi seorang pelayan restoran dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan dengan kedua orang tuanya Begitu juga Bugu yang hanya bekerja sebagai pelayan toko Dia harus melihat ibunya penting tulang bekerja menjadi seorang sekuriti Di saat ibu lain diam di rumah memakai sari Tapi ibunya harus jadi perhatian orang-orang karena setiap hari harus memakai celana longgar Sama halnya dengan Bugu Bali pun harus melihat ibunya tanpa henti menjahit pakaian Karena jika berhenti mereka tak akan bisa makan Bali juga bekerja di sebuah pangkas rambut yang mana hidupnya merasa tak seimbang seperti kondisi rambut pria ini Liku-liku kehidupan membuat mereka ingin merantau ke luar negeri Mereka ingin seperti tetangga atau tangga lain yang sukses setelah bekerja di negara lain Seperti miniatur pesawat yang ada di rumah-rumah sebagai penanda jika pemilik rumah itu adalah orang sukses yang sudah ke luar negeri Ketiganya pun memutuskan untuk pergi ke tempat biro perjalanan dengan maksud membuat pisah Karena tak memiliki gelar ataupun pendidikan tinggi Mereka semua pun diberi saran untuk mengikuti ide dari si agen Masing-masing dari mereka harus membuat pisah olahraga, pisah pernikahan, dan pisah kedokteran Sedangkan untuk biayanya sendiri sangatlah mahal Terjadilah tawar-menawar hingga mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang Yang dimana Bugu siap memberikan uang 150 ribu lak hasil kerja keras ibunya seumur hidup Kemudian di saat bersamaan seorang mantan tentara bernama Hardy baru turun di Tasiun Diketahui dia datang ke desa ini untuk mengembalikan radio rekaman kepada seseorang Dan sampailah dia di restoran tempat Manu bekerja Saat itulah si bos marah-marah karena kedua temannya duduk di meja yang seharusnya untuk pelanggan Manu yang tak terima langsung risen saat itu juga dan dia menjadi seorang pelanggan yang ingin segera dilayani Si bos pun jelas begitu marah tapi beruntung ada Hardy yang langsung menyikatnya Mengetahui Hardy yang pandai bergulat Manu ingin belajar darinya demi meraih pisah olahraga agar dia bisa pergi ke London Di sisi lain Hardy sedang mencari seseorang bernama Mahinder untuk mengembalikan rekaman radio Jelas Manu yang seorang warga peribumi tahu dimana dia tinggal Diajaklah Hardy ke sebuah rumah yang tidak lain adalah rumahnya sendiri Yang rupanya Manu adalah adik dari orang yang Hardy cari Diketahui rumah besar ini sudah milik orang lain dan dia sendiri tinggal di sebelahnya di tempat yang lebih kecil Manu disitu berambisi suatu saat bisa kembali membeli rumah besar ini lagi Ketika Mahinder dia dirawat selama setahun di rumah sakit Serta Mahinder selalu memutar lagu-lagu dari rekaman tersebut Sehingga di hari ini dia mengembalikan rekaman yang sudah menemaninya selama ini Tapi sayang ternyata Mahinder telah tewas akibat suatu insiden Sebelum kematian Mahinder telah terjadi kerusuhan di desa hingga si ayah harus kehilangan tempat usahanya Sekian minggu si ayah membuka usaha kembali dan sebagai modal dia meminjam uang kepada seseorang Tapi karena Mahinder sang tulang punggung keluarga telah tiada mereka pun kesulitan untuk membayar hutangnya Sehingga terpaksa rumah besar ini disita oleh orang lain Maka dari itu Manu bertekad akan pergi ke London demi mengembalikan nama baik Serta papa nama keluarganya agar terpasang kembali di rumah besar ini Disitu Hardy yang merasa berhutang budi kepada Mahinder pun bersedia untuk membantu Manu sampai dia benar-benar pergi ke London Dan demi mendapatkan pisah dia berlatih gulat supaya masuk ke salah satu tim gulat India yang akan bertanding di London Sedangkan buku datang ke kantor imigran dan mengaku seorang dokter yang akan bertugas di London Tapi ketika dites dia tidak tahu letak ginjal sebelah mana sehingga semua orang pun menertawakannya Berbeda dengan kedua temannya Bali akan menikah dengan wanita Inggris yang tinggal di India supaya mendapatkan pisah pernikahan Namun ketika sampai dia kaget karena banyak pria yang akan menikah dengan orang yang sama Sampai-sampai semua bingung karena rupanya mereka telah ditipu Ketika Manu datang buku begitu marah karena kehilangan uang ibunya Karena emosi dia hampir menyerang Manu tapi yang terjadi Ibunya yang kesal pun menyuruh buku bersumpah pada sang nenek agar tidak pernah berniat pergi ke London lagi Dan jika melanggar sumpah maka neneknya akan meninggal Lalu beberapa hari kemudian sang nenek akhirnya berpulang karena buku sangat antusias ingin pergi ke London Sempat-sempatnya di hari pemakaman dia malah pergi ke sebuah agen karena tergiur dengan promo pembuatan pisah yang sangat murah Tapi Hardy langsung menjaga mereka berdua Jelas-jelas mereka sudah pernah ditipu oleh agen malah ingin mengulanginya lagi Mereka semua pun belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan pisah pelajar yang sudah pasti akan memudahkan mereka untuk berangkat Gurunya yang bernama Gulati senantiasa dengan sabar mengajari mereka semua Sampai Hardy menatap seorang pria bernama Suki yang tampak begitu sedih Di malam harinya Suki bercerita jika dia ingin ke London bukan untuk bekerja atau mencari kekayaan Tetapi dia ingin merebut tunangannya bernama Jessie dari seorang pria London Dikisahkan ayah Jessie menjodohkan anaknya dengan pria London Karena melihat finansial dan menjamin semua kebutuhan anaknya Alih-alih anaknya bahagia Suki malah mendapatkan kabar langsung dari Jessie jika di Inggris dia dijadikan budak dan sering disiksa Itulah mengapa Suki sangat bertekad ingin pergi ke London untuk menyelamatkan cintanya Supaya semua memahami kosa kata bahasa Inggris yang baik dan benar Mereka semua pun menonton film drama luar negeri Yang malah membuat Manu terharu dan bercita-cita suatu saat Dia akan menemukan pria romantis penuh hormat kepada wanita seperti di dalam film Kemudian di keesokan harinya Mereka dites dengan Suki yang mulai pasih berbahasa Inggris Tapi ternyata itu adalah sebuah contekan dari bepan tulis yang telah mereka buat Dan Hardy pun menyimpulkan jika nanti diwawancara maka semua pertanyaan inilah jawabannya Singkat cerita mereka berlima bersemangat untuk menjalani ujian bahasa Inggris Demi mendapatkan pisah yang resmi Tes pun dimulai dan masalah pun muncul ketika rencana mereka tidak sesuai harapan Karena rupanya mereka mengetes hal-hal yang sangat simpel Seperti biodata mereka, makanan kesukaan, lalu keseharian mereka Dan ketika Bali yang dites Dia berhasil membungkam orang ini Karena kebetulan pertanyaan yang diberikan sama persis dengan jawaban yang ada di bepan tulis waktu itu Berbeda dengan Suki Dia tampak cemas dan tegang Sehingga ketika disuruh relax dan santai Suki malah berbicara hal lain yang membuat orang ini kesal Ketika disuruh keluar Suki membela dan berkata Jika dia hanya ingin pergi ke Inggris menjemput pujaan hatinya Dan sama sekali dia tidak berminat untuk tinggal di sana Orang-orang Inggris sepertinya begitu mudah tinggal di sini Sedangkan dia orang India asli malah dipersulit seperti ini Seketika semua orang di dalam ruangan pun terdiam Singkat waktu hasil ujian pun sudah keluar Dari lima orang sahabat ini hanya Bali lah yang berhasil lolos Sedangkan Suki dan kawan-kawan harus gagal untuk pergi ke London Di hari keberangkatan Bali Suki begitu emosi kepada Gulati Sang Guru Karena tidak maksimal mengajarkan mereka bahasa Inggris Namun Hardy menenangkannya karena setelah sampai di London Bali akan segera menemui Jesse dan sesepatnya akan menghubungi Suki Gulati pun merasa bersalah dengan semua ini Sebagai permintaan maaf karena dia telah gagal memberakatkan mereka Dia pun punya cara lain untuk pergi ke Inggris Yaitu dengan sebutan penerbangan keledai Atau perjalanan ilegal yang orang-orang India menyebutnya Meskipun harus melintasi perbatasan Hutan gunung dan lautan serta peluang berhasilnya pun sangat kecil Suki begitu bahagia karena dia akan segera menjemput cintanya Ditambah di saat bersamaan Bali telah sampai London Dan sudah menemukan alamat Jesse tinggal Namun bukan kabar baik yang didapat Suki malah mendengar jika Jesse telah tewas bundir Setelah kabar mengenai dirinya gagal dalam tes yang sampai lebih dulu ke telinga Jesse Dan itu artinya Jesse berpikir jika Suki takkan pernah bisa membawanya pergi dari sana Sehingga semua perjuangannya pun sia-sia Karena tak bisa hidup tanpa Jesse Suki malah melakukan hal tak terduga hingga akhirnya dia pun tewas saat itu juga Setelah kejadian itu tinggallah mereka berempat Hardy pun tidak mau jika teman-temannya berpikir untuk mengakhiri hidup Hanya tak bisa pergi ke luar negeri Dari situ dia pun bertekad kuat akan membawa mereka semua mengejar cita-cita Yaitu pergi ke Inggris bersamanya Mereka semua pun sudah yakin akan melakukan perjalanan dan Ki Hardy pun sampai rela menjual harta benetnya demi biaya mereka bersama selama di perjalanan Dan di perjalanan dan Ki ini Ada tiga orang yang ikut bergabung bersama mereka Di antaranya ada Pumpi, Kameli, dan Gulab Sehingga dia mengambil pasir India tanah kelahirannya sebagai kenang-kenangan jika suatu saat dirinya takkan kembali Ketika melewati sungai mereka semua menyadari jika ada penjaga menara yang mengintai Sia Agen pun ingin kembali Tapi Hardy tetap akan lanjut Dan ide gila pun mereka lakukan yaitu menyelam di malam hari Tapi tiba-tiba Manu dikagetkan oleh belut listrik Sehingga si penjaga menyadari sesuatu dan menembaki mereka semua Hardy pun rela memberikan selangnya agar Manu tetap bernapas Dan Alhamdulillahnya mereka semua selamat Sampai tak terasa sudah berada di negara Pakistan Manu pun begitu terharu karena Hardy rela bertaruh nyawa demi dirinya Lalu setelah kejadian tadi beberapa orang mulai pesimis dan tak yakin sampai di London Tapi Hardy segera mengeluarkan sejumlah foto yang menunjukkan kesuksesan Bali setelah 6 bulan berada di sana Mobil dan rumah dia punya serta hidup serba berkecukupan Melihat itu akhirnya mereka semua kembali bersemangat Kendaraan pun silih berganti Mulai dari mobil pengangkut daging yang penuh es Dan melihat warga lokal yang berlarian menghindari kerusuhan Dua bulan lamanya mereka berpetualang untuk melintasi Afghanistan dan sampailah mereka di negara Iran Mereka berjalan melewati gurun untuk naik kereta api menuju ke Turki Namun di perjalanan mereka dihadang tiga orang polisi militer Pumpi, Kameli, dan Gulab malah berlari Sampai Hardy yang mencoba menghentikan mereka malah dihantam senjata Mereka yang berlari pun sengaja dijadikan bahan mainan oleh si ketua Sampai pada akhirnya Kameli, Pumpi, dan Gulab tewas di tangannya Dan yang tersisa menjadi tawanan si ketua Dia pun tertarik kepada Manu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam tenda Karena tak mau Manu ditembak Hardy pun memaksa Manu agar menuruti semua keinginannya Tapi inilah yang Hardy lakukan Dia berhasil melumpuhkan si ketua sampai tewas Lalu berhasil melenyapkan satu anak buahnya Hardy pun memancing satu orang lagi Dan sebagai mantan tentara hal ini tak sulit baginya Hardy pun bersedih karena kehilangan ketiga temannya Tapi perjalanan harus dilanjutkan sampai menumpang kereta batu bara untuk sampai ke Turki Hardy pun sudah dua kali bertaruh nyawa Dan ini dia lakukan demi cita-cita bersama Perjalanan kembali berlanjut melewati pegunungan es Dan sampailah mereka di sebuah kontener menuju Inggris Mereka pun berharap akan bernafas lega Tapi ternyata kondisi di sini begitu memprihatinkan Singkat cerita mereka sampai di suatu tempat dengan cara bersembunyi di dalam sebuah mobil Buku sempat berpikir telah ditipu karena ada orang kulit hitam yang dikira orang Afrika Tapi ketika Hardy bertanya kepada seseorang Ternyata mereka sudah sampai di tanah Inggris Impian Manu terkabul karena dia sangat ingin sekali melihat Big Ben atau menara jam terbesar di Inggris Yang di saat bersamaan Hardy bersiap untuk melamar Manu Tapi ketika mengambil cincin dia dikagetkan teriakan Bugu yang mengatakan jika Bali sekarang sudah terkenal Buktinya orang-orang sampai membuatkan patung Bali Dan ajaibnya orang-orang memberikan uang serta ketika dicium bahwa ketiaknya pun masih sama tapi tiba-tiba Ternyata pekerjaan Bali di sini adalah menjadi seorang patung demi menyambung hidup Dia pun tinggal bersama para danker dari berbagai negara seperti India, Pakistan, dan Bangladesh Hardy pun merasa ditipu dengan foto-foto Bali yang penuh kemewahan Karena hal itu banyak orang yang terpikat ingin pergi ke London Hardy memberitahu jika perjuangan mereka datang ke sini begitu rumit sampai tiga orang tewas di perjalanan Di situ Bali minta maaf dan akan mengirim foto asli keadaan yang sebenarnya Tapi pertanyaannya apakah orang tua Bali akan senang melihat anaknya jauh-jauh ke London hanya jadi seorang pengemis Bali pun membela Itu semua dilakukan hanya agar orang tuanya bahagia melihat anaknya sukses di luar negeri Ternyata London bukanlah impian mereka 20 orang berbagi dalam satu toilet Setiap hari mereka berebut pekerjaan menjadi buruh serabutan Yang kuat akan dipekerjakan dan yang lemah akan ditolak Tak ada pekerjaan bagi mereka Selain Manu menjadi pembersih toko dan buku berjualan kaset DVD Namun tugas utama mereka adalah menghindari kejaran polisi yang sewaktu-waktu akan memenjarakan mereka Di keesokan pagi setelah mereka bersembunyi di pemakaman Hardy pun memutuskan untuk kembali ke India Karena London bukanlah tempat yang mereka bayangkan selama ini Tidak ada KTP, tidak ada PPJS Bahkan jika sesuatu terjadi lapor polisi Malah mereka sendiri yang akan ditangkap Hardy baru kali ini merasakan tidur di kuburan semalaman padahal banyak rumah di sini Tapi tak ada satupun yang mau membuka pintu bagi mereka Namun Manu bersikeras tinggal di sini Karena sejarah mengatakan jika London menjejai India selama ratusan tahun Dan mengapa mereka orang India tak boleh menginjakan kaki di sini Manu memohon demi dirinya agar Hardy mau tinggal di sini Dan karena mereka saling mencintai akhirnya Hardy luluh dibuatnya Hardy berhasil menemukan seorang pengacara bernama Patel Dia akan membantu mereka supaya semuanya aman untuk tinggal di sini Ada tiga pilihan agar mereka resmi menjadi warga London Yang pertama yaitu membeli rumah seharga 1 juta pun dan otomatis menjadi warga Inggris Masalahnya mereka ke sini pun dengan cara danki Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak itu Opsi yang kedua yaitu suwaka atau meminta perlindungan Seolah-olah mereka adalah aktivis India Dan kematian suki adalah ulah negaranya Tapi Hardy tak setuju karena negara India tak pernah menyakiti siapapun kepada mereka Dan pilihan ketiga yaitu menikah dengan warga asli London Kebetulan di samping mereka ada seorang pria pecandu yang mau dibayar murah untuk pernikahan palsu Hingga Manu pun dinikahkan dengan pria ini yang sudah menikah mereka akan bercerai kembali Dan hal itu akan membuat Manu menjadi warga yang lega Tapi kebiasaan orang Inggris Pendeta akan menyuruh mereka berciuman agar pernikahan ini menjadi sah Karena Manu tak sudi dicium akhirnya dia pun berontak Hardy yang mengetahui hal itu langsung menghajar pria ini dan juga Patel Hingga polisi datang lalu menangkap mereka Patel kemudian datang dan memberi rencana kedua Yaitu membawa abu jenajah suki di India Pastinya pengadilan akan memberikan suaka atau perlindungan seolah mereka adalah korban dari negara India Hakim kemudian bertanya kepada Hardy Apakah dia terancam di negaranya? Apakah dia membutuhkan perlindungan? Namun Hardy mengatakan tidak terancam sama sekali Hakim pun heran kenapa datang ke sini secara ilegah Hardy menjelaskan karena dirinya dan teman-teman sangat sulit mendapatkan pisah Bahkan temannya suki tewas karena tak bisa menjemput cintanya akibat dibersulit dalam membuat pisah Dia mencontohkan burung-burung dari Rusia ketika musim dingin akan bermigrasi ke India tanpa menggunakan pisah Kenapa manusia tak bisa seperti mereka? Hakim pun geleng-geleng dengan pernyataan Hardy Dan tetap menurut hukum siapa saja boleh tinggal di negara manapun asalkan dengan pisah yang sah Di Inggris sendiri ada sekitar 500 ribu orang dari berbagai negara tanpa status yang legal Bukannya tak boleh tapi tidak menutup kemungkinan dari mereka adalah seorang kriminal atau penjahat Hardy pun mengatakan dari 500 ribu orang itu Di antaranya ada yang bekerja membersihkan selokan Ada yang menjadi buruh angkut dan pekerjaan lain yang mungkin sebagian orang tidak suka Tanpa mereka semua Negara Inggris akan pinjang karena pekerjaan yang sangat berat dikerjakan oleh para danki yang mengadu nasib ke sini Meskipun Hardy habis-habisan membela Tak ada pilihan lain selain meminta suaka dan mengaku terancam di negaranya sendiri Hardy kemudian balik mengatakan seorang hakim seharusnya tidak menyuruh untuk berbohong Karena nyatanya Hardy dan kawan-kawan di India tidak terancam sama sekali Namun Hardy yang teguh dengan peniriannya Akhirnya hakim pun memutuskan untuk meneportasi Hardy kembali ke India Dan berbeda dengan Manu Tujuannya ke sini adalah untuk mengembalikan nama baik keluarganya Dan dia pun mengaku terancam di negara India Yang hal itu membuat Hardy begitu kecewa Setelah keputusan yang Manu lakukan Dia merasa begitu menyesal setelah semua pengorbanan yang Hardy lakukan untuknya Dia pun lalu menyucul Hardy dan itu membuat Hardy begitu senang Dikira akan membatalkan rencananya Tapi rupanya Manu hanya datang untuk mengucapkan selamat tinggal Yang hal itu membuat Hardy sangat bersedih Kembali ke kegiatan sehari-hari dimana Manu bekerja menjadi seorang patung seperti yang Bali lakukan Dan kisah pun belum selesai karena Manu Bali dan Bugu sedang menuju ke Dubai Sesampainya di bandara Manu dan Hardy dipertemukan kembali setelah 25 tahun silam Terlihat mereka semua kini sudah tak muda lagi Hardy pun bertanya-tanya kalau bisa naik pesawat kenapa tak langsung ke India Bugu kemudian menjelaskan jika mereka sebagai pendatang sangat sulit untuk menjadi warga Inggris Dan sangat sulit pula untuk mendapatkan visa agar bisa kembali pulang ke India Tapi tahun lalu dengan status imigran Akhirnya mereka mendapatkan kewarga negaraan yang sah Tapi hal itu tidak membuat mereka bahagia Mengingat tanah India lah yang sudah membesarkan mereka Kini mereka hanya ingin pulang dan menghabiskan sisa hidup bersama keluarga masing-masing Itulah alasannya mereka ke Dubai dan mereka tahu Hardy lah orang yang bisa membantu mereka Sekian lama tak berjumpa hanya Bugu lah yang sudah menikah Namun sayangnya dia sudah bercerai Sedangkan Manu, Hardy dan Bali masih sendiri Dan sayangnya Manu hanya diberikan waktu sebulan untuk pulang Karena seperti kita tahu di awal film Manu kabur dari rumah sakit Yang mana Manu ternyata mengidap tumor di otaknya Kabar itu pun membuat Hardy begitu sedih Manu kemudian bertanya apakah di rumahnya papa nama keluarga sudah berganti Tapi Hardy menjawab lebih dari itu dan Manu harus melihatnya sendiri Tanpa pisah dan paspor yang sah Hardy pun berjanji akan memulangkan mereka bertiga menggunakan pesawat Namun Hardy malah mencari agen Danki di Dubai Dan bertemulah dia dengan si agen yang bernama Bakir Di sebuah hotel mereka menerima paket yang isinya adalah pakaian khas India HP dari India dan koran dari India Itu semua adalah bagian dari rencana Hardy Dan Manu pun menyembuhkan kalau semua ini adalah rencana perjalanan Danki lagi Mereka semua pun diantar si agen menuju jedah Arab Saudi Lalu Hardy membakar semua paspor Inggris mereka Agar tidak ketahuan jika mereka adalah warga Inggris Mereka pun lalu dimasukkan ke dalam sebuah kontener besar yang akan menuju India Yang tanpa disadari ternyata Bakir telah berhianat Dengan memotret mereka serta menendai kontener tersebut Rupanya kontener ini bukan menuju India Melainkan kembali akan menuju Inggris Bakir pun sudah bersekongkol dengan kepolisian untuk menangkap para imigran gelap Dan itu dia lakukan adalah demi imbalan yang besar Hal hasil mereka semua dihentikan di pelabuhan Dengan bukti-bukti barang bawaan yang berasal dari India Yang mana si polisi menganggap mereka semua adalah imigran India yang akan menuju ke London Karena belum menyadari jika ini adalah rencana Hardy dan Bakir Bali dan kawan-kawan tetap mengaku jika dirinya adalah asli warga Inggris Dan disitu hanya Hardy yang mampu menunjukkan paspor ke warga negaraan India Sedangkan Manu Bali dan Bugu tak mampu menunjukkan paspor Inggrisnya Karena tadi sudah dibakar oleh Hardy Yang itu artinya si polisi tidak percaya jika mereka semua adalah orang Inggris Melainkan imigran gelap asal India yang ingin pergi ke London Bukti pun semakin kuat ketika HP Bali dicek yang semua kontak HPnya adalah orang-orang India Si polisi pun mencoba menghubungi nomor HP secara acak Dan di India sendiri ada Gulati yang bersiap bersandiwara dengan puluhan HP di hadapannya Hardy yang ingin bersama-sama mereka pun membuang paspornya Dan si polisi yang semakin percaya diri berjanji Akan membuktikan jika mereka adalah orang India dan akan memulangkan mereka dengan penerbangan pesawat Padahal itulah yang diharapkan oleh Hardy Mendengar hal itu Manu dan kawan-kawan baru tersadar Dan mereka pun sangat bahagia dengan ide gila Hardy Agar tidak ketahuan sebagai warga Inggris Di pengadilan mereka memakai nama samaran teman-temannya yang sudah mati di antaranya Kameli Pumpi dan Gulab Dan di India sendiri kepolisian mencari kebenaran tentang Kameli Pumpi dan Gulab Yang menurut cerita warga desa mereka bertiga telah hilang 25 tahun yang lalu Padahal kita pun tahu ketiganya telah tewas Ketika di bandara si polisi bingung kenapa mereka malah tampak bahagia Manu pun hanya menjawab karena mereka akan pulang Sesuai janji Hardy akhirnya mereka semua menikmati penerbangan pesawat menuju India Selama 25 tahun lamanya akhirnya mereka menginjakan kaki di tanah kelahirannya Di sini buku sudah bisa membelikan ibunya mobil Dan juga Bali sukses membuka usaha jahit untuk ibunya Itu semua adalah jeripa yang mereka selama di London Lain halnya dengan mereka Manu hanya bisa membayangkan saat-saat indah mereka waktu muda dahulu Lalu kejutan yang Hardy berikan selain mengubah papan nama rumah Manu Hardy pun telah menambahkan menara Big Ben di atap rumahnya sesuai impian Manu Yang bercita-cita suatu saat akan ada pria romantis yang melamarnya seperti di dalam film yang pernah dia tonton Di malam yang indah Manu begitu bersedih karena 25 tahun lalu Hardy datang ke sini Hanya untuk mengembalikan radio kepada mendiang kakaknya Lalu dia ditinggal Manu ke London selama 25 tahun dan kini demi dirinya Hardy pun belum menikah Hardy kemudian menjelaskan jika arti danki sebenarnya adalah perjalanan menuju arti hidup dan cinta Di malam itu juga dia melamar Manu dan jelas Manu pun langsung menerimanya Tak lupa Hardy pun akan memunyikan lonceng Big Ben agar suasana semakin romantis Namun setelah lonceng berbunyi dan dia berbalik Manu pun telah pergi untuk selamanya Beri 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 Terima kasih telah menonton